Halo anak-anak, setiap pagi ketika bangun, membuka jendela, apakah kalian memperhatikan? Matahari yang bersinar, udara sejuk, kicau burung, semua itu berlangsung teratur setiap hari. Eh, Jack sedang ngobrol apa itu dengan mamanya? Kita perhatikan yuk. Momo, Jack senang kemarin ikut perjamuan kudus lagi di gereja. Apa yang Jack ingat dengan perjamuan kudus itu? Hmm, Jack makan sepotong roti untuk ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mati untuk menebus dosa kita. Bagus, Jack. Ingat itu terus ya. Iya, ma. Apalagi yang harus Jack selalu ingat, ma. Tuhan Yesus taat dan selalu taat sampai akhir. Wow, Tuhan Yesus memang hebat. Hanya orang besar seperti Rasul Paulus yang bisa taat sampai akhir, kan, ma? Iya, para Rasul adalah pahlawan iman yang hebat. Hmm, ada juga loh anak kecil yang menjadi pahlawan iman. Anak kecil jadi pahlawan iman. Adakah itu? Ada, Jack. Sebentar. Nah, ini buku kesaksiannya. 32 hari. Gambarnya seperti orang Tiongkok ya, ma. Ceritain, ma. Oke. Nama anak perempuan ini, Li. Di desa itu ada sebuah gereja katolik. Dipimpin Pastor Shin. Li yang masih kecil, rajin beribadah di gereja itu. Li juga senang menerima roti perjamuan kudus. Li selalu menerima roti langsung ke mulutnya. Li tidak pernah pegang dengan tangannya. Berbeda dengan kita ya, ma. Iya, itu peraturan yang harus ditaati di tempat itu. Lanjutkan ceritanya, mama. Sampai suatu saat komunis berkuasa di Tiongkok. Orang-orang tidak boleh beribadah. Banyak orang Kristen dan pastur dipenjarakan. Gereja dirusak. Barang-barangnya dihancurkan. Termasuk roti perjamuan kudus tersebar di lantai. Gereja dijaga oleh tentara bersenjata. Suatu malam, diam-diam, Li masuk ke gerejanya dan melihat roti perjamuan tersebar di lantai. Li sedih. Li ingin menerima roti seperti ketika dia beribadah. Dihitungnya roti yang tersebar itu. Satu, dua, tujuh, ada 32 potong roti. maka pelan-pelan Li membungkuk dan dengan bibirnya Li mengambil sepotong roti dan menelangnya. setiap malam ketika Li merasa aman, Li masuk ke gereja dan memakan sepotong roti perjamuan lagi. Dan besok lagi, dan besok lagi, sampai potongan yang ketiga puluh dua. Seorang tentara melihatnya, lalu menembaknya. Li meninggal dunia. Pastor Shin menyaksikan keberanian Li. dan juga kematiannya dari jendela rumah tahanannya. Oh, Li berani taat sampai mati ya, mah? Iya, Jack. Sekalipun keadaan menakutkan, Li berani taat dan setia pada imannya. Anak-anak, apakah kita semua berani taat? Kita punya gereja dan kelas-kelas sekolah minggu? Maukah kita rajin beribadah? Kita punya handphone berisi renungan? Maukah kita setia merenungkannya? Mari, kita belajar berani taat pada perintah Tuhan. Ayat super hari ini dari Wahyu 2, ayat 10C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian Li kecil yang berani taat. Tolong saya untuk berani taat dan setia beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat beraktifitas dan menjadi pribadi yang taat dan setia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati